Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah horor dengan judul Sesat Oke, kisah ini ditulis oleh Eddesiproyego1 Bagi kalian yang belum follow akun twitternya, silahkan mampir dulu dan di follow Oke, langsung saja kita ke ceritanya Sedikit disclaimer Semua cerita yang aku tuangkan dalam tulisan ini murni sesuai yang disampaikan mbak Clara Klienku pada waktu itu dan keluarganya Juga beberapa orang yang tahu akan ceritanya Tentunya semua bermula ketika aku mendapat sebuah tawaran job merias seseorang di hari bahagianya Kebetulan klien yang aku handle waktu itu adalah mbak Clara Mbak Clara sendiri menyewa jasa kita untuk membuatnya cantik di hari lamarannya dengan sang kekasih pujaan Setelah dijelaskan segala aturannya sama bapak bosku tercinta Aku memutuskan untuk menerima job tersebut Dikarenakan lokasi rumah mbak Clara tidak terlalu jauh dari Surabaya Dan ditambah ini hanya acara lamaran Aku memutuskan hanya meminta bantuan Dimas saja Direncanakan kita berangkat dari Surabaya menggunakan sepeda motor Estimasi perjalanan sesuai yang disampaikan mbak-mbak Google Maps Sekitar 2 jam setengah sekali tempuh Jadi kalau PP ya 5 jam Itu perkiraan di awal Tapi pada kenyataannya tidak Dimas pun setuju untuk gabung dalam job ini Acaranya diadakan besok jam 4 Tapi mohon maaf Untuk nama kota tempat tinggal mbak Clara Kita diminta untuk tidak menyebutkan Karena bagaimanapun bu Uti masih berdomisli di sana Dan Alhamdulillah beliau masih sehat di usia beliau yang hampir 60 tahun Singkat cerita Tiba lah di hari keberangkatan aku dan Dimas menuju ke rumah mbak Clara Kita sudah berangkat pagi buta ya Sekitar jam 6 Kalau gak jam setengah 7 Tapi pada kenyataannya juga masih kejebak macet di area warung Ya barengan sama jam kerja orang pabrik sih Tapi ya sudahlah Kita coba nikmati perjalanan pagi itu Alhasil kita baru tiba di rumah mbak Clara Sekitar jam 10 Akan tetapi kesan pertama yang aku dan Dimas dapatkan adalah kaget Yep, kita kaget Saat menyaksikan ada seorang ibu sedang menyuapi sebuah guling Dimana beliau duduk di depan latar rumahnya Dan di depan beliau ada sebuah guling tanpa sarung Yang dibuat duduk di sebuah kursi kayu Benar-benar guling Dan kita gak bercanda Guling itu dibuat seolah-olah duduk di kursi dan beberapa bagiannya di tali Entah di tali dengan tali tampar atau tali rapi ya Kita berdua tidak seberapa jelas melihatnya Sedangkan si ibu duduk di lantai sambil memegang sebuah piring yang berisi nasi beserta lauk-lauknya Berkali ibu-ibu ini bicara sendiri di hadapan guling itu dan berkata Ayo nak, makanlah Nanti makanan kamu dimakan ayam loh Tapi dalam bahasa Jawa Dan kita langsung translate saja untuk mempermudah kalian Begitu kita melewati rumah si ibu Ibu ini menoleh ke arah motor kita Yang berlalu sambil tersenyum Senyumannya sangat membekas Di ingatanku dan Dimas Sebuah senyuman seolah tidak menyimpan beban dalam batinya Senyuman seorang ibu yang sedang memberikan sebuah kasih sayang untuk anaknya Kita juga sempat membalas senyuman si ibu Tapi tidak munafik Kalau otak kita juga tidak bertanya-tanya Ibu itu kenapa ya? Ibu itu ngapain? Ada banyak sekali pertanyaan di benak aku dan Dimas Hingga mbak-mbak google maps mengatakan Kalau kita sudah tiba di tujuan Astaga Ternyata rumah ibu ini bersebelahan sama rumah klienku Yaitu rumah mbak Clara Rumah mereka hanya dibisahkan sebuah lompongan kecil Yang mana kalau kita telusuri Lompongan itu mengarahkan kita ke halaman rumah mbak Clara dan ibu itu Ditambah halaman rumah mereka Saling terhubung dan masing-masing memiliki sebuah sumur Ya biasa seperti rumah-rumah di desa pada umumnya Begitu Dimas memberhentikan motornya Mbak Clara langsung keluar menghampiri kita sambil berkata Udah mas mbak abaikan saja Orang itu stres Ya masuk akal dengan perilaku si ini yang seperti itu Berhubung kita tamu Jadi kita segan untuk bertanya awalnya Jelas si ibu bisa seperti itu Pasti ada penyebabnya Sebagai seseorang perempuan Aku sangat bersimpati dengan kondisi pesikis si ibu Dalam hati aku ngebatin Kasian Karena masih ada jeda waktu yang lumayan lama Kita dipersilahkan untuk kelesatan dulu sambil nyemil-nyemil Terus habis itu Aku dan Dimas diajak makan siang bersama dengan keluarga mbak Clara Tak lama kemudian Makanan kita semua sudah habis dan tiba-tiba Si ibu datang ke rumah mbak Clara Kita sebut saja nama beliau dengan nama Bu Uti Sama ibunya mbak Clara diambilkan makanan yang sama persis seperti makanan kita tadi Baru setelah itu Bu Uti pergi meninggalkan rumah mbak Clara Ibu mbak Clara berkata Udah biasa mbak Bu Uti seperti itu Beliau kalau lapar langsung minta makan ke tetangga Kalau gak ke rumah saya ya ke rumah tetangga yang lain Tapi kalau kita gak kasih karena emang lagi gak masak Beliau suka marah-marah Saya pernah kena marah Untuk sekarang saya sudah mengantisipasi Agar beliau gak marah sewaktu saya gak masak Biasanya beliau langsung saya arahkan ke rumah tetangga yang lain Dengan begitu beliau gak marah Dan malah pergi ke rumah tetangga yang saya tunjuk Beliau seperti ini juga bermula sejak beliau kehilangan putri sematawayangnya Kasian Mendengar itu terus terang aku penasaran banget Tapi balik lagi Posisi kita adalah tamu Dan tidak seharusnya kita bersikap lancang dengan kepo sama masalah orang yang tidak kita kenal Intinya kita berusaha membawa diri sebaik mungkin saat sedang merias klien Percakapan kita dan keluarga Mbak Clara pun terhenti Kita masih sibuk main hp sambil leyeh-leyeh di ruang tamu rumah Mbak Clara Sampai jam menunjukkan pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat Sudah waktunya kita merias Mbak Clara Dikarenakan acara jam 4 Dan biar gak keteteran juga sih Soalnya aku tipe orang yang gak bisa kerja gerasa gerusuk Waktu kerjaku benar-benar aku perhatikan sesuai dengan yang aku sanggupi Paham kan kalian? Oke kembali ke cerita Aku ngerias Mbak Clara di kamarnya Dimana kamarnya Mbak Clara ini ada satu buah jendela dan view-nya lompongan Dari jendela itu juga kita bisa melihat ke dalam salah satu ruangan yang ada di rumah Bu Uti Kebetulan ruangan itu ada jendela yang mengarah ke arah kamar Mbak Clara Dan gordennya tidak tertutup Saat itu juga aku dan Mbak Clara menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat aku melongo Aku melihat Bu Uti sedang menimang bobokan sebuah guling di gendongan tangan beliau Seakan guling itu seorang anak kecil Benar-benar beliau timang-timang guling itu Seperti tidak menidurkan seorang anak yang sedang di gendong Dari situlah aku akhirnya mencoba bertanya sama Mbak Clara Dan marilah kita masuk ke penuturan yang disampaikan Mbak Clara ke aku waktu itu Bu Uti awalnya adalah seorang ibu rumah tangga seperti pada umumnya Tidak ada yang aneh dengan beliau Rumah tangga beliau nampak adem ayem seperti orang-orang lain Keluarga Bu Uti terkenal jauh dari gosip Apalagi gosip miring tentang sebuah rumah tangga Sama sekali tidak ada gosip apa-apa Suami Bu Uti merupakan seorang pegawai pabrik Dan Bu Uti memiliki seorang anak perempuan sematawayang yang bernama Siska Usia Siska dan Mbak Clara sepantaran Bahkan keduanya pernah satu sekolah Saat duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP Akan tetapi Mbak Clara tidak terlalu akrab sama Mbak Siska Karena Mbak Siska kalau berteman agak pilih-pilih Jadi Mbak Clara memutuskannya sepeda sekenal dan say hello saja sama Mbak Siska Sekalipun rumah mereka berdekatan Mbak Siska dan Mbak Clara juga jarang bertegur sapa Sampai pada akhirnya mereka naik ke bangku SMA dan sekolah di tempat yang berbeda Mbak Clara sengaja minta di SMA yang berbeda Karena agak kurang nyaman dengan sikap Mbak Siska Karena Mbak Clara mengaku kalau Mbak Siska ini memperlakukannya seperti seorang pesuruh Makanya Mbak Clara tidak terlalu akrab sama Mbak Siska Singkat cerita, keduanya kini sudah naik ke kelas 2 SMA Mbak Clara dan seluruh warga kampung sana dibuat terkejut dengan sebuah rumor Hmm, rumor apa itu? Sebuah rumor yang mengatakan kalau Mbak Siska sedang dalam kondisi hamil Tapi hamil di luar nikah Warga yang tahu kabar itu langsung shock Soalnya warga taunya Mbak Siska ini polos dan kalem banget Bagi Mbak Clara sih udah gak kaget Karena yang warga nilai adalah ketika Mbak Siska berada di sekitar tempat tinggalnya Beda sama orang-orang yang mengenal Mbak Siska di luar kampung Pasti akan berpendapat sama seperti Mbak Clara Tapi ya sudahlah Kita tidak akan mengumbarai porang terlalu dalam Karena bukan memenang kita Lanjut Sebagai orang tua perasaan Bu Uti dan sang suami hancur Manakala mendapati anak sematawayangnya dalam kondisi hamil di luar nikah Untungnya laki-laki yang menghamili Mbak Siska datang untuk bertanggung jawab Kita sebut saja namanya Adi Biar gampang Mas Adi sendiri ternyata adalah seorang penjual pentol yang jualan di depan sekolah Mbak Siska Semakin lama perkenalan mereka menimbulkan benih-benih asmara Dan terjadilah kejadian bercocok tanam Hingga membuat Mbak Siska hamil Itu pun yang menyadari adalah Bu Uti sendiri Karena pada waktu itu Bu Uti menyaksikan Mbak Siska muntah-muntah di kamar mandi Kondisinya juga aneh dan sangat memprihatinkan sekali Feeling seorang ibu itu kuat banget Andai ada sesuatu yang disembunyikan sama anaknya Awal-awal Mbak Siska gak mau ngaku Cuma setelah dipaksa Mbak Siska pun menceritakan semuanya Ya mau gak mau juga sih sebelumnya Bagaikan disambar petir siang bolong yang dirasakan Bu Uti Saat mendengar pernyataan dari anak sematawayangnya Pas Bu Uti membelikan sebuah tespek Terus dites dan ternyata Hasilnya positif Yap Mbak Siska positif hamil Kembali ke posisi Mas Adi yang datang untuk bertanggung jawab Karena Mas Adi mau bertanggung jawab Dan ditambah beberapa wajangan dari para tetangga yang mengatakan Kalau bisa cepat-cepat nikah Mumpung belum usia kehamilan satu bulan Dan entah maksudnya apa juga kita kurang paham Akhirnya Ditentukanlah hari pernikahan untuk Mbak Siska dan Mas Adi Untungnya waktu itu Mbak Siska sudah berusia 17 tahun Dan sudah memiliki KTP Sedangkan Mas Adi waktu itu berusia 27 tahun Mas Adi berjanji akan datang lagi bersama keluarganya Pada kenyataannya tidak Mas Adi tidak menepati janjinya Dan malah kabur entah kemana Teman-teman Mas Adi berusaha menutupi keberadaan Mas Adi Sampai keluarga Mbak Siska mendapat fakta Kalau Mas Adi sudah pernah menikah siri Dengan seorang perempuan Perempuan ini juga sedang hamil tua Menurut apa yang perempuan ini katakan Kalau Mas Adi malah sudah lepas tanggung jawab Saat usia kandungan perempuan ini 5 bulan Sejak itu juga Mas Adi sudah tidak memberi nafkah Perempuan ini juga berkata tidak tahu keluarga Mas Adi Karena belum pernah diperkenalkan Entah benar begitu atau Ya kalian simpulkan sendiri dengan teori liar kalian Di kolom komentar Oke lanjut Keluarga Bouti memutuskan membawa kasus ini ke kantor polisi Polisi juga bersedia membantu Mencari keberadaan Mas Adi yang entah kemana Akan tetapi Pada akhirnya tak kunjung membuahkan hasil Mbak Siska semakin lama Semakin depresi dengan kondisinya Seseorang yang dianggap tidak akan mengecewakannya Malah menanamkan luka di hatinya Dan kini laki-laki itu entah di mana keberadaannya Berkali-kali Mbak Siska berpikir untuk menggugurkan saja kandungannya Tapi sebisa mungkin Bouti mencegah dan berusaha menenangkan sang anak Sayangnya Kita tidak pernah tahu Sekuat apa mental seseorang dalam menghadapi masalah di hidupnya Karena pada akhirnya Mbak Siska memilih untuk bunuh diri Dengan cara menggantungkan lehernya Di palang kerekan Jadi sumur Mbak Clara maupun Bouti ini bentuknya kerekan Yang disanggah kayu dan lumayan kuat Mbak Siska bunuh diri di palang itu Dan tubuhnya tergantung di sumur belakang rumah Bouti Saat Bouti hendak ambil air wudhu untuk sholat subuh Beliau malah mendapati sang anak sudah dalam kondisi tergantung Dingin dan tidak bernyawa Hati ibu mana Yang tidak hancur melihat semua itu Bouti terus menangis mengikhlaskan kepergian anaknya Berkali-kali beliau marah Merasa tidak terima Menghukum seseorang yang pergi meninggalkan Sebuah tanggung jawab yang tidak ditepati Menghukum seseorang pria Yang telah menjatuhkan mental anak semata wayangnya Kini Tibalah kita di proses pemakaman Mbak Siska Beberapa orang bersaksi dan mengatakan Kalau mereka melihat seperti ada yang aneh sama Bouti Katanya Bouti mengambil beberapa genggam tanah kuburan sang anak Dan beliau masukkan ke dalam sebuah kresek hitam Lalu beliau bawa pulang tanah kuburan itu Warga juga tidak diam Beberapa orang coba menegur dengan cara yang baik Karena bagaimanapun Bouti masih berduka Tapi sepertinya Omongan warga tidak beliau hiraukan Dari situlah Sikap Bouti mulai nampak berubah drastis Beliau lebih sering mengurung diri Dan sudah tak lagi bersosialisasi sama warga sekitar Padahal dulu Beliau orangnya ramah Dan suka berbaur Sekaligus suka berbagi Kini Bouti bukan lagi seperti Bouti yang dikenal warga sekitar Bahkan Bouti juga Tidak menyelenggarakan acara tahlilan Untuk mendoakan mendiang Mbak Siska Padahal Tahlilan lumprah diselenggarakan di sekitar tempat tinggal Mbak Clara Ya Mau gimana lagi Itulah keputusan Bouti Warga hanya berusaha menghormati keputusan beliau Sampai Puncak warga mendengar kabar Kalau suami Bouti Berniat menceraikan Bouti Dikarenakan beliau bersikap aneh Benar saja Perceraian itu pun terjadi Lalu Bouti awalnya tinggal sendiri Dan pelan-pelan saudara Bouti datang Tapi Saudara Bouti ini juga berkata Kalau Bouti memang agak aneh sikapnya Gara-gara itu juga Saudara-saudara yang menjaga Bouti Sampai berganti-ganti Karena terlalu takut dengan sikap Bouti Yang katanya suka ngomong-ngomong sendiri Terus bersikap seolah-olah seperti dukun Dan emosinya berubah secara cepat Ditambah Kata salah satu saudara Bouti Pernah bercerita ke ibunya Mbak Clara Katanya Bouti pernah bilang Aku sudah berhasil membangkitkan Siska Dan kini Siska usianya balik 15 tahun Saudara Bouti yang namanya Bu Iis Jadi takut dengernya Belum lagi Katanya Di kamar Bouti ada banyak sekali gambar-gambar aneh Seperti gambar-gambar binatang Terus ada juga gambar kepala kambing Apalagi kalau bukan semacam gambar-gambar sekte Benar gak sih? Allahualam Sampai detik ini Tidak ada warga yang berani ngecek Masuk ke dalam rumah Bouti Merasa sudah tak sanggup menghadapi Bouti Satu persatu Saudara Bouti mulai meninggalkan Bouti Hanya meninggalkan beberapa sembako Seperti beras, mie instan, telur, dan minyak goreng Kepada ibu Mbak Clara Andai kata Bouti lapar Ibu Mbak Clara diminta tolong untuk menyiapkan Karena keluarga Bouti juga merasa tidak sanggup lagi Ibu Mbak Clara Maupun tetangga-tetangga yang lain Ya gak enak Kalau mau nolak Mereka tidak bisa menutup mata Melihat kondisi Bouti yang seperti itu sekarang Bagaimanapun Bouti dulu terkenal dermawan dan baik sekali Jadi warga putuskan untuk gotong royong Menjaga Bouti sebaik mungkin Alhasil kini Bouti ya hidup sendiri di rumah beliau Tanpa ditemani satupun keluarga di rumah tersebut Nanti kalau lapar pasti langsung datang ke rumah warga Termasuk ke rumah Mbak Clara Itu tadi cerita asal-muasal Kenapa Bouti bisa menjadi seperti ini Kini kita masuk dulu ke momen Apa yang aku dan Dimas lewati saat disana Bermula saat acara lamaran Mbak Clara hampir selesai Dan semua orang sedang makan-makan Tiba-tiba perutku ini mulus banget Dan gak bisa ngempet Mau gak mau aku harus ke kamar mandi detik itu juga Aku minta tolong Dimas untuk nemenin Karena aku terus terang takut Ditambah kamar mandinya di luar penggunaan rumah Dan lampunya kuning temaram Wess pokoknya aku berdi Awalnya Dimas gerutu Walah ma pancena ya awak muhiku Tapi ujung-ujungnya ya tetep diantar juga Saat itu kondisinya masuk waktu surup Entah jam 5 atau jam setengah 6 aku lupa Pokoknya pas surup Yaudah Aku buru-buru ke kamar mandi Dan suara Dimas sangat-sangat mengganggu banget waktu itu Bayangin Di saat perut mulus tapi digugupi Itu agak gimana gitu Karena aku gak tahan dengan bibirnya Dimas Dengan terpaksa aku keluar jamban dalam posisi belum puas Tapi ya sudah lah Lah pas aku keluar kamar mandi Aku dibuat terkejut Saat melihat bu Uti posisi ngintip Dan melihat ke arah kita Jadi beliau celinggukan di pintu belakang Dengan posisi peluk sebuah guling Eh agak berselang lama Ada kepala seorang perempuan Yang menindihi atas kepala bu Uti Aku gak tau Itu perempuan siapa Dan gak pernah lihat Berhubung ini udah maghrib Aku buru-buru ngajak Dimas masuk Dan Dimas juga melihat kejadian itu kok Singkat cerita Kerjaan kita udah beres nih Aku coba tanya ke mbak Clara Kira-kira ada jalan lain gak Selain melewati jalan yang kita datangi tadi Ya selain biar gak melewati rumah bu Uti Ya mana aku gak nyaman banget Ditambah ada rimbunan bambu yang lumayan lebat Jadi agak gimana gitu ya bun Eh alhamdulillah Ada jalan lain Dan kita diantar Awalnya sama adik mbak Clara Motor kita ngekoh di belakang Tapi ketika sampai di sebuah pertigaan Adiknya mbak Clara memilih Menunjukkan jalan Dan berpisah sama kita Katanya Nanti ini sampean belok kanan Dan lurus aja mbak Lah itu udah langsung ketemu jalan besar Karena kita orangnya sungkanan Jadi yaudahlah gak apa-apa Mungkin adik mbak Clara juga takut Kita ngalah Bener sih Jalannya jadi lebih terang Lebih lebar Dan jalannya bagus Tapi tetep Banyak banget pohon pisang berjejer di kebon warga Aku sama Dimas disitu cuma bisa perkencang doa Di saat motor kita melaju tanpa stop Tiba-tiba bu Uti ngagetin kita Beliau tau-tau muncul dari selah-selah pohon pisang Sambil peluk guling dan berkata Haa Untungnya motor Dimas berhasil ngerem mendadak Dan gak sampai menabrak bu Uti Coba kalau nabrak Kan berabe ya Sumpah Itu kita kaget banget Ono hai keusilan bu Uti waktu itu Belum sampai disitu pemirsa Sekalian bu Uti tiba-tiba nyeletuk begini Anakku Tak kira ya mau meluk aku atau gimana Gak taunya bu Uti malah mengarah ke seseorang yang ada di belakangku Tapi masalahnya Di belakangku gak ada siapa-siapa Anjir Terus bu Uti ini menunjukkan gestur seolah sedang gandengan sama seseorang sambil bercakap-cakap Tapi yang gak tau sama siapa Aku gak liat siapa-siapa Terus bu Uti juga bilang gini Ayo pulang Makan Nanti malam karo ibu Laparkan kamu Yuk ayo Mulai ma'am What? Lalu alam ya rek Berhubung aku sudah merasa hawa-hawa yang tidak baik Aku langsung bilang sama Dimas Jalan Alhamdulillah Kita keluar ke jalan besar dengan selamat Tapi kita putusin minggir dulu ke sebuah warkop Ya karena badanku sama Dimas masih gemetaran Karena takut dan bingung Tak lama setelah kita lerendek warkop Mbak Clara telepon Dan dia tanya Apakah kita aman? Ya kita jawab Alhamdulillah aman Soalnya mbak Clara dan keluarganya melihat bu Uti jalan dari arah aku pulang Aku juga ceritain itu ke mbak Clara Dan tak lama aku pun kembali melanjutkan perjalanan Alhamdulillah Tiba di Surabaya dengan selamat tanpa kurang satu apapun Yang buat aku mikir adalah Kira-kira bu Uti itu bener-bener lagi ngilmu atau gimana sih? Biasanya setauku Kalau memang bener ngilmu Tapi beliau gak kuat Sama suatu ilmu Konon katanya bisa Ya stress Bener gak sih? Bisa jadi bu Uti pernah dengar sebuah ilmu yang bisa membangkitkan orang yang meninggal Dan entah dari mana sumpernya Lalu beliau telan mentah-mentah tanpa beliau crosscheck dulu Dan pada akhirnya berakibat fatal Sampai mental beliau down Menurut kalian gimana? Lalu wakilam ya Kalau andai kata bu Uti berhasil membangkitkan anaknya Kira-kira itu bener arwah anaknya Atau justru malah memanggil arwah lain Dan wujudnya menyerupai mendiang mbak Siska Kira-kira yang aku lihat waktu itu sama Dimas kepala perempuan siapa ya? Karena asing banget buat kita Dan memang terlihat masih muda Oke itu tadi sebuah cerita yang menceritakan tentang sosok bu Uti Selebihnya aku kembalikan lagi ke kalian Kalian komen aja Sekali lagi terima kasih ya mbak Clara Karena sudah kasih izin aku share cerita ini Dengan harapan dapat diambil pelajaran positifnya Dari saya mohon maaf bila ada salah kata Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh